Pertama, kita cuci bersih dengan daging Kemudian, kita diamkan sampai kering Atau supaya lebih cepat bisa diperinkan dengan fissure Nah, sudah kering Disini, aku sudah siap mentelengan Pisau Gunting Dan, wadah yang ada tutupnya Oke, kita mulai xxd bawangnya ya Untuk pisau, aku gunakan untuk batang yang putihnya itu Gak aku buang, soalnya saya aja, aku cuma pakai dalam bawangnya bujang Untuk bentuk tulisan ini bisa disesuaikan dengan manis Aku biasa pecah-pecah begini, dengar bisa masuk ke semuanya Dadah bisa masuk juga bisa Apapun untuk tambahan yang lainnya Dan untuk guntingnya, aku gunakan untuk potong daun yang warna hijau Mautku sudah memudahkan pakai gunting Untuk daun yang warna hijau Jawah, sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati udah kelar deh irisnya kemudian kita simpan di wadah jangan lupa disimpan di wadah yang tertutup ya mas setelah itu kita masukkan ke dalam freezer untuk dibutuhkan supaya jadi kasih daun bawang hasil daun bawang ini guna untuk membuat si daun bawang tetap awal tidak kering dan tidak ini aku cek sekitar dua jaman setelahnya langsung kita kucuk ya supaya tidak menggumpang sampai gini ya pokoknya sampai bunyi gini deh nah gak menggumpalkan kita lihat ya setelah lima hari gimana kondisinya ini aku enggak enggak aku pakai sama sekali untuk membuktikan ini awet apa enggaknya nah kita lihat awet kan mas gak busuk dan gak kering jadi nanti kalau masak mau masak telur dadar saur sayur atau apapun bisa deh tinggal cumat aja oke terima kasih semoga bermanfaat ya assalamualaikum selamat menikmati 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 Terima kasih.